Baiklah, setelah kami melakukan praktikum tentang GLBB, kesimpulannya akan disampaikan oleh teman saya. GLBB adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya selalu berubah secara tetap atau beraturan serta mempunyai percepatan yang tetap. Benda yang melakukan gerak dari keadaan diam atau mulai dengan kecepatan awal akan berubah kecepatannya karena ada percepatan yaitu A sama dengan T atau perlambatan A sama dengan nintek. Gerak yang ditempu suatu benda mempengaruhi waktu yang diperlukan benda sampai pada titik tujuan. Demikian praktikum dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.